Setelah mengakhiri bagian cerita Man of Steel, dimana ending yang membuat jawabannya mencengangkan Ternyata pada masa depan, Luthor memang menjadi penguasa tiran Apokolips Namun, Superman dapat mengatasinya Hal itulah yang kemudian membuat Alcala menjadi tersenyum dan dapat mengembalikan Superman dan Lex Luthor ke bumi Mereka berdua pun kemudian saling menghargai peran mereka masing-masing di bumi ini Lex Luthor mengembalikan jubah Superman Prime Earth ke kantor Daily Planet Sementara Superman alias Clark Wade alias Clark Smith kembali beraktivitas bersama keluarganya Di ending, penampakan L. Cole dalam gambaran masa depan Superman sebenarnya menampilkan beberapa karakter yang akan mengisi cerita ini selanjutnya Dalam penampakan itu ada Sherlock Superman, Blanky, Mr. Oz, Clark Kent, dan John Kent Ya, penampakan-penampakan itu akan mengungkapkan dalam cerita action comics yang selanjutnya ini Dan kali ini kita memasuki bagian art cerita action comics bagian yang ke-973 Gimana cerita akan beralih kepada misteri Clark Kent yang tinggal dan bekerja di Metropolis Siapakah sebenarnya dirinya? Karena ada sesuatu yang mencurigakan dan aneh dari sosok Clark Kent yang satu ini Lois Smith segera mencari tahu siapakah dia sebenarnya Dan sebelum terlambat akan ada ancaman yang berbahaya di Metropolis Art cerita kali ini adalah Mill Man Roads Sebelum art cerita Superman Reborn akan ditampilkan pada cerita selanjutnya Kita lihat dulu siapa sebenarnya Clark Kent yang berada dalam serial action comics dalam era DC Rebirth ini Yang berlangsung selama 2 edisi Inilah ulasan cerita video komik action comics yang selanjutnya Semoga kalian masih mengikuti dan menyukai cerita ini Tapi sebelum kita masuk ke inti cerita video komik action comics ini Bagi teman-teman nih yang belum subscribe ya disubscribe dulu dong Biar tambah semangat pula Mimin untuk menghibur teman-teman semua ya kan Oh iya makasih juga nih kepada kalian yang sudah subscribe Kali ini kita berada di cerita komik action comics edisi ke 973 Dengan judul Mill Man Roads Part 1 Yang dirilis pada tanggal 8 Februari tahun 2017 Yang berjumlah sebanyak 30 halaman Dengan penulis cerita dan jurgens Dan digambar oleh Patrick Gersher Dan dibantu oleh Stephen Segovia Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Di Metropolis Ya di apartemennya Croc Kent Sambil bercukur dia Masih memikirkan nih Apa yang salah dengan Lois terakhir dia bertemunya di apartemennya Sedangkan di Hamilton Country Croc Smith sedang memperbaiki radiator mobilnya di depan rumahnya Namun tiba-tiba dia mendengar bunyi alarm yang berasal dari Fortress of Solitude miliknya Dia pun bergegas menuju ke sana Ke Fortress of Solitude miliknya itu yang ada di Himalaya Dan setibanya dia di tempat itu Dia menjadi terkejut Dia menemukan seseorang telah membobol Fortress Dan saat ini berada di ruang medis Menghindari ejekan Blank Q tentang Croc Kent Superman tetap terus berjalan ke ruangan medis Yang akhirnya dia menemukan Steel dan tubuh Lana Lang yang menjadi Superwoman Dan menjelaskan kepada Superman bahwa Lana Lang sedang sekarat Dan memohon Superman untuk menyelamatkannya Beralih ke Metropolis Lois Smith yang kali ini sebagai Lois Lane Dan menyamar sebagai seorang pelayan di sebuah bar Untuk mengungkap pertemuan rahasia antara bos mafia dan beberapa polisi korup Croc Kent yang kini mulai merasakan perasaannya terhadap Lois Tidak ingin Lois terluka walaupun sempat menawarkan bantuan Ya, mereka bersama-sama melakukan penyelidikan Ditemani oleh Kapten Sawyer dari MSU Metropolis Special Crimes Unit Kapten Sawyer dan Croc Kent Berada di dalam van untuk mengintai Lois Nah, di saat menyajikan minuman Lois memasang alat pendengar tepat di bawah meja penjahat Dan mendapatkan cukup bukti dari polisi metropolis Atas perilaku yang memberatkan mereka Tiba-tiba, salah satu mafia mengungkapkan Lois Dan memberi tahu kepada sesama penjahat Dengan kemampuan bela dirinya Lois cukup tangguh untuk melawan beberapa kriminal Tidak menyerah begitu saja Dan dia melawan mereka Si Clark yang hendak ingin menolong si Lois Eh, belum sempat apa-apa Dia jatuh terpeleset Dan oleh karena terpeleset itulah Dia kemudian menjatuhkan seseorang kriminal bersenjata Dan kehilangan tembakannya Untunglah di saat itu juga Kapten Sawyer mengakhiri konfrontasi Dengan menahan para penjahat di bawah todongan senjata Sebelum misi berakhir Si Clark Kent sempat memberitahu Lois Bahwa dia mengkhawatirkannya Sejak awal dari penyamarannya ini Ya, makin curiga dengan si Clark ini Si Lois ternyata diam-diam Sedang membutuhi Clark Kent Yang pulang dari kantornya ke apartemennya Si Clark Kent ini ternyata Tinggal di apartemen yang sama dengan suaminya Sebelum mereka menikah Saat masuk dan ingin memeriksa di tempat kediaman si Clark Pada petugas keamanan di sana Dia bertanya Lois hanya kebingungan Begitu setelah dia mendapatkan informasi Dari petugas keamanan tersebut Bahwa dia sudah berbulan-bulan Tidak melihat Clark kembali ke apartemennya Bahkan rekaman CCTV pun sama sekali Tidak menunjukkan sosok Clark yang baru saja tadi masuk ke dalam gedung Lois pun ya menjadi heran Kenapa bisa begitu Nah, atas dasar itulah Yang membuat si Lois pun meningkatkan rasa ingin tahunya Kembali ke Fortress of Solitude Superman dan Steel membawa Lana ke tempat tidur Steel mengaku dia mengetahui tempat Fortress ini dari si Lana Yang mengungkapkannya sewaktu sebelum dia tidak sadarkan diri Sementara itu si Kyle X yang mencoba untuk merawatnya Tetapi eh Akhirnya mengakui sifat dari kondisi Lana Yang tidak bisa dia dapatkan dari hasil diagnosanya Yang tidak menghasilkan apapun Steel menjelaskan bahwa Sulit bagi si Lana Lang untuk mengendalikan kekuatannya Sejak dia mendapatkan kekuatannya ini Dan meskipun Superman bukanlah seorang dokter Setidaknya dia ahli dalam kekuatan Krypton Dan mungkin dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkannya Nah, satu-satunya cara yang bisa si Superman berikan solusinya Untuk menyelamatkan nyawa silana bukanlah di Fortress ini Lebih tepatnya di Fortress yang berada di Antarctica Miliknya Superman Dream Earth Kedua pahlawan itu kemudian membawa tubuh Lana terbang ke tempat itu Nah, tapi tanpa disadari mereka Ternyata ada sekelompok orang yang sedang mengamati pergerakan mereka Melalui radar satelit Kembali ke Metropolis Si Lois tiba di kantor dan mendapatkan sambutan yang meriah Dari rekan-rekan kantornya di Daily Planet Pasca berita eksklusif tentang mengenai penangkapan si penjahat kelas kakap Yang baru-baru ini dilakukan oleh si Clark Kent, Lois Lane, dan Kapten Sawyer Si Lex Luthor bahkan mengaku terkesan dengan tindakan si Lois Ya, si Lois hanya mengalihkan pujian dan pergi menuju ke ruangannya Dan beralasan untuk minum kopi di tempatnya itu Ya, di ruangannya ke tempatnya kerja Nah, ketika dia memasuki ruangan kerjanya Si Lois menjadi terkejut melihat sudah ada si Clark Kent ada di ruangannya Menyambutnya dengan membawa seikat bunga mawar dan segelas kopi Ya, tidak itu saja nih Si Clark lantas mengajak Lois untuk makan malam Pada awalnya, si Lois menolaknya Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna Untuk mengungkapkan rahasia si Clark Kent Dia pun setuju dengan undangan si Clark Jauh dari Daily Planet Sebuah kelompok misterius telah melacak lokasi Superman Meskipun beberapa melalui kesulitan pada awalnya Ya, akhirnya sekarang mereka mampu mengungkap tempat persembunyian Superman Pemimpin mereka yaitu Dr. Hank Henshaw Memberitahu pengikutnya bahwa Waktunya telah tiba untuk mengungkap rahasia Superman Dan cerita pun bersambung Ya, bagaimana penyelidikan Lois Smith untuk mengungkapkan siapa Clark Kent yang bekerja di Daily Planet ini sebenarnya Bagaimana nanti ceritanya si Clark melamar Lois? Ya, melamar Lois Bagaimana dengan reaksi Lois? Apakah dia menerimanya? Sementara ada cerita yang lebih seru lagi dengan Superman bersama Steel yang berupaya untuk membuat Superwoman alias Lana Lang menjadi pulih kembali Nah, bagaimana cerita serengkapnya? Silahkan teman-teman langsung beralih ke video selanjutnya Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe Dan bagi yang belum, ayo dong support Mimin agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita Asian Comics ini Dan akhirnya, jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax